Ya paling kan kalau emang mau nyoba, belajar, ayo kesini saya bantu belajarnya Belanja pagi buah semuanya itu kurang lebih bisa 200 ribuan Kalau habis semuanya itu kurang lebih ya 800 sampai 1 juta Yang penting satu sih intinya ada kemauan, ada kemauan, semuanya itu ada kemauan Ini pisang, ya betul Kita pakai pisang ambon, nextnya itu kita ada stroberi Stroberi biasa, stroberi biasa aja yang ada di pasaran Terus melon juga biasa, kemauan biasa Disini ada nanas, nanas kita pakai nanas madu Ada papaya, papaya paling kan California biasa Terus disini biasanya ada semangka-semangka habis Total ada 6 macam buah, kita beseler paling si nanas Eh sorry, si pisang sama si melon Dua tuh Kita pakai es gel sama dibawahnya paling es batu Ini kurang lebih dingin, tahan sampai 5 jam tapi dalam keadaan ketutup Kalau udah kebuka begini paling sejam dua jam Makanya nanti setelah habis kita refill lagi yang baru Ini coklat apaan nih bang? Ini kita pakai coklat batangan Coklat batangan? Kita nggak terlalu ngelekat di buahnya Ini styrofoamnya beli nih bang apa gimana nih? Styrofoam beli Ini pisang Terus ada melon, stroberi Nanas sama papaya Papaya, iya semangkanya habis Kurang nih ya Kurang Betul Paling begini aja Kita ambil Kita buka Kita celup Nah balik lagi Ini tricky nyelup Kalau seandainya mau tebel dua kali Kalau si buahnya bener-bener beku banget sekali aja udah cepet nempel Nah itu balik lagi Alhamdulillah Orang-orang yang pada datang kesini pasti balik lagi cuman bilang coklatnya enak Iya Karena kita bener-bener pakai coklat batangan Stroberi Sama, semuanya sama Gampang kan Semua bisa dikerjakan Mau ibu-ibu, anak-anak Tinggal nyelup Wah banyak semuanya Tinggal balik lagi nyari Yang murah Yang bagus Nama saya Alfian Kurang lebih kita bawa 200 200 di pagi Nanti siang 200 jadi kurang lebih 400 Belanja pagi buah semuanya itu kurang lebih bisa 200 ribuan Kalau habis Kalau habis Semuanya itu kurang lebih 800 sampai 1 juta Disini kurang lebih 1 bulan setengah Baru Baru 1 bulan setengah Awalnya kita coba-coba di rumah Karena kan pas kemarin liburan anak sekolah Banyak pada main Kita coba deh Kul-kul kan lagi booming nih Lagi viral lagi Kita coba Alhamdulillah responnya positif Pertama buka gak keluar banyak banget Kita cuma 50 lah Di bawahnya 50 banget 50 tusuk 50 tusuk Ya kaget aja abis Abis Tapi disitu mungkin seneng ya? Seneng lah pastilah Jual 2 ribuan Kalau yang datangnya banyak Ya pasti seneng Dibanding kita Jual 2 ribu ke atas 5 ribu 6 ribu Tapi yang datangnya 1-2 Gak balik lagi Sama aja gitu Ya paling kan kalau emang mau nyoba Belajar Ayo kesini Saya bantu Belajarnya Karena juga Belajar begini sebenarnya gampang Buka Youtube Yang saya tadi bilang Tinggal buka Youtube aja Semuanya ada Mau Coklatnya Mau Pisangnya Buahnya Toppingnya Semuanya ada Cuman Satu Perhitungannya HPPnya itu Yang mesti dibelajarin Karena Ya balik lagi Setiap usaha itu Pasti ada Pembukuannya Ada Hitungan dasarnya Dari coklat Buah Topping Mika Terus tusuk sate Semuanya tuh Kehitung Semua Habis nih bang ya Habis Jadi ini refill nih ya Refill Yang keberapa nih Kedua nih Yang kedua Sampai nunggu Jam Pulang sekolah Jadi ini untuk Menangnya Gimana Yang Layas ini aja Ini bawa berapa tusuk nih bang Ini bawa 60 Bisa Bisa Ayo datang aja Kesini Di depan Mansatu Bogor Ketemu saya Nanti Ketemu karyawan saya Disini Bisa minta kontak Saya Langsung Insya Allah Saya bantu Insya Allah Ayo siapa yang mau belajar Bisa Kesini Barang-barang Kita belajar Saya pun juga Sama-sama Mudah didapat Di pasar Dimanapun ada Buah Dimana-mana Juga ada Di daerah Manapun Juga ada Coklat Tinggal cari Ketoko kue Beli Bisa semuanya Bisa semuanya Nggak perlu pakai karyawan Apalagi di Nyoba awal mula Di rumah Jualan Cari anak-anak kecil Baru Apalagi yang deket Rumah di sekolah ya Wah Kayak saya Kadang saya Sekarang aja Masih buka di rumah Kadang kalau Anak-anak sekolah Istirahat Rame Datang kesini Kita bantu Ada dua Ada dua Di rumah juga Kadang Kadang ada Istri Kadang ada Temen juga Yang disana Akhirnya Bantu Dua tempat Kantongnya Satu Kuliner Kita dari awal Memang Di kuliner Di F&B Saya juga dulu Kerja di Restoran Terus Sekarang Nyoba Pelan-pelan Buka usaha Kecil-kecilan Usaha sebelumnya Alhamdulillah Masih berjalan Masih ada juga Cuman kita Lebih ke Japanese food Gitu Terus Kalau untuk Street food Seperti ini Saya baru aja Awal-awal Nyoba-nyoba Saran buat pemula Yang penting Satu Intinya Ada kemauan Semuanya itu Ada kemauan Duit bisa cari Modal bisa dicari Mau minjem sana Minjem sini Yang penting ada kemauan Udah itu aja Daripada santai-santai Di rumah Ayolah Jual pul pul murah kok Modalnya juga murah Gak usah yang Direbetin Balik lagi Kemauan Di Sekolah Man 1 Bogor Di Bumi Menteng Asri Dari jam Sembilan pagi Sampai jam Setengah lima Sore Sampai jumpa Sampai jumpa